Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, terutama sapi di Aceh Besar ini, tercatat ada 49 ekor sapi dari 7 kecamatan di Aceh Besar yang kemudian terpantau oleh para peternak dan juga pemerintah. Jadi catatannya adalah 49 ekor sapi dan paling banyak diantaranya adalah di kecamatan Montasik, itu ada 17 sapi yang terindikasi penyakit mulut dan kuku, dilihat dari gejala-gejala klinis yang ada pada 17 sapi, karena di Aceh para sentra peternak sapi sendiri kan berada di sepanjang pantaran kurung Aceh, terutama di Ketamatan Montasik, kemudian Intrapuri, Inginjaya, Kurung Barunajaya, Sukamakmur. Nah inilah beberapa kawasan sentra peternak sapi yang terus dipantau oleh pemerintah Aceh Besar terkait dengan penyakit mulut dan kuku yang terdapat pada hewan terdak dan kusu sapi. Di Aceh Besar sendiri memang pemerintah Aceh Besar seperti yang dilakukan sebelumnya mereka memantau terus beberapa jumlah populasi ternak, terutama sapi ya, di Aceh Besar seperti di Pasar Hewan Sibre, karena ini merupakan pasar hewan terbesar di Aceh, itu ada 49 ekor sapi yang terindikasi penyakit mulut dan kuku. Sapi yang diperjual belikan atau diperdagangkan atau didistribusinya ke Aceh Besar itu berasal dari beberapa daerah, termasuk dari Aceh Tamiang dan Kabupaten Birun. Seperti diketahui bahwa di Aceh Tamiang sendiri merupakan daerah yang paling besar penyakit kuku dan mulut atau gejala-gejala klinis pada hewan ternak ini. Paling tidak tercatat dari jumlah yang ada di Aceh Tamiang sendiri ada 2.585 sapi yang terindikasi penyakit mulut dan kuku. Beberapa atau sejumlah hewan ternak yang ada di Aceh Besar memang diindikasi berasal dari beberapa wilayah tersebut ya. Kabupaten Aceh Besar sendiri melakukan berbagai upaya untuk mencegah masuknya sapi-sapi lain dari beberapa daerah yang terindikasi mereka terkena penyakit mulut dan kuku. Jadi pengecekan, pengawasan di sentra-sentra peternak sapi, kemudian juga melakukan pengawasan sapi-sapi yang masuk dari luar daerah yang terindikasi merupakan wabah penyakit ini. Baik itu dari kabupaten lain seperti di Aceh Tamiang untuk bisa masuk ke Aceh Besar itu dilakukan pengawasan yang ketat di pintu-pintu masuk wilayah Aceh Besar. Seperti di kawasan Sare atau di Luunga, 2 pintu masuk ke wilayah Aceh Besar yang terus dipantau oleh pemerintah dan juga pihak kepolisian. Sebelumnya pemerintah juga sudah lakukan sosialisasi ke peternak. Para peternak dikumpulkan di hari pasar dan mereka diberikan sosialisasi untuk itu. Saat tiba di Pasar Hewan Sibreh, kecamatan Sukamakmur pagi tadi, petugas gabungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kapolres Aceh Besar langsung mensosialisasikan bahaya penyakit mulut dan kuku. Kepala Dinas Pertanian dan Kapolres Aceh Besar Kepala Dinas Pertanian dan Kapolres Aceh Besar Puluhan pedagang maupun peternak yang hadir tampak serius mendengar arahan yang diberikan. Mereka diminta mengenali ciri-ciri penyakit yang menyerang mulut dan kuku yang disebabkan oleh virus. Selain itu, petugas maupun peternak juga diminta melapor jika menemukan ternak yang terindikasi diserang PMK ke petugas kesehatan hewan di kecamatan masing-masing. Hingga kini sebanyak 18 kasus PMK terindikasi telah menyerang ternak di sejumlah kecamatan Aceh Besar. Ini di kecamatan-kecamatan kita punya petugas, petugas kesehatan hewan, ada dokter hewan yang di puskeswan di kecamatan masing-masing, itu segera melapor. Sementara itu, kepolisian Aceh Besar menyatakan akan berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai upaya penutupan pasar hewan. Penutupan dinilai akan dilakukan bila kasus penyebaran PMK terus meningkat. Kalau dalam 1-2 hari ini terus bertambah, kemungkinan besar untuk hari-hari berikutnya pasar hewannya akan ditutup. Selain dinas pertanian dan kepolisian, sosialisasi juga didampingi porsonel dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Palit Bank Aceh. Sementara itu hingga Rabu siang, sejumlah ternak terus bertangan dari sejumlah kecamatan di Aceh Besar. Selain sapi, peternak juga membawa hewan seperti kerbau dan kambing untuk dipasarkan di pasar hewan yang dikelar setiap hari Rabu ini. Terima kasih telah menonton!